Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada Putrisyon, lihat penyelamatmu sudah datang. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Kutipan dari kitab Nabi Yesaya dalam bacaan pertama itu adalah berita yang meneguhkan harapan akan datangnya seorang penyelamat bangsa, seorang Mesias. Dia yang akan membebaskan bangsa Israel dari bahaya kehancuran. Berita itu seakan bisa disamakan dengan habis gelap, terbitlah terang. Tuhan akan bertindak dan menyelamatkan umatnya. Namun berita akan datangnya penyelamatan yang diartikan oleh perjanjian lama itu sebagai kedatangan Mesias. Diartikan dalam perjanjian baru dengan terang iman Kristiani, dengan kedatangan dan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sang Immanuel, Allah beserta kita. Kita biasa merayakan Natal dengan tekanan Natal kelahiran itu sendiri. Tetapi sebenarnya kita harus fokus untuk merayakan siapa yang lahir bagi kita. Dan bagaimana ia sungguh menjadi penyelamat bangsa dan kemanusiaan secara menyeluruh. Betapa indah berita Natal yang asli itu. Karena memberitakan kelahiran Tuhan yang bertindak sebagai penyelamat kita. Dan kegembiraan yang seharusnya muncul untuk merayakan kelahiran putranya ini adalah kelahiran yang khusus, bukan sembarang kelahiran. Kita boleh bertanya gembira karena apa dan bagaimana kita bisa bergembira. Padahal kita harus mengalami semua yang menjadi ciri duniawi, yaitu kesengsaraan, penderitaan, ancaman, kehancuran, malapetaka, bencana. Dan kalau kita pikir-pikir memang kenapa Natal harus dirayakan pada bulan Desember, Kalau tidak bulan-bulan yang lain, karena biasanya akhir tahun itu banyak bencana, hujan, dan sebagainya. Itu juga di negara yang dingin, bukan iklim tropis, itu justru bulan dingin, bulan salju. Yang membuat orang hidup tidak nyaman. Saudara-saudara yang terkasih memang Natal tidak untuk kita rayakan secara duniawi. Artinya menjanjikan yang hebat, yang meriah, yang jauh dari penderitaan atau kesengsaraan. Hendaknya Natal dirayakan secara rohani, artinya roh kudus mengajar kepada kita. Bagaimana kita melihat kelahiran penyelabat kita Yesus Kristus, Untuk melihat karya Tuhan yang sederhana, yang biasa, dan sungguh kasihnya tulus untuk mau menjadi penyelamat kita. Bukan karena kebesaran, ia lahir sebagai bayi yang lemah. Ia bukan melahir sebagai seorang superman atau superhuman. Bahkan ia harus mengalami di kemudian hari, ia harus menyerahkan diri untuk ditolak, dihukum mati, disiksa, dan akhirnya mati di kayu salib. Karena ia datang untuk menyelamatkan umatnya, bukan penyelamat secara duniawi, tetapi menyelamatkan umat dari dosa dan kegelapan hidup. Tuhan yang datang dan lahir ke dunia, kita rayakan bukan karena kita mau melihat Tuhan, Apakah engkau datang untuk menguntungkan saya, atau ada gunanya engkau datang, Sehingga aku lebih dapat mengalami hidup yang lebih aman, lebih enak, lebih nyaman, dan sebagainya. Ia datang untuk memberi kita kekuatan hidup. Agar kita mau mengikuti jalan hidupnya, menjadi terang kehidupan, Untuk bersekutu dengan seapa saja yang berkehendak baik, Untuk berjuang dalam hidup. Kabar sukacita Natal diwartakan pertama kali kepada para gembala, Orang-orang sederhana yang mau menerima kabar kedatangan Tuhan dan kelahirannya, Bukan dengan peristiwa yang luar biasa, yang hebat dan meriah. Kata para malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, Dan inilah tanda bagimu, Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin, Dan terbaring dalam palungan. Mari kita pergi ke Yerusalem, Ada lagu bahasa latin yang sering kita nyanyikan pada waktu Natal, Transiamus Usque Bethlehem. Mari kita bergegas pergi ke Bethlehem, Untuk melihat apa yang terjadi di sana, Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini suatu yang paradoks bagaimana, Menjumpai Tuhan yang penyelamat, Akan melahir, Dan yang dijumpai adalah seorang bayi, Suatu yang bertentangan. Tetapi para gembala menerima ini, Karena hatinya sungguh, Penuh dengan Gemauan untuk melihat Tuhan, Dalam segala perkara, Yang biasa, Kecil, dan sederhana, Dan bersama-sama, Mengusahakan diri, Agar bisa, Bisa bergembira, Bersuka cita, Karena Tuhan berkarya demikian. Sudara-sudara yang terkasih, Kita memang dalam hidup, Sering, Memikirkan, Hal-hal yang luar biasa, Hal-hal yang hebat, Orang zaman sekarang, Senang dengan, Mugjijat, Bahkan, Merekasah, Merekayasa, Akan, Terjadinya, Mugjijat, Dan itu, Dianggap sebagai, Kerja Tuhan, Karya Tuhan. Kalau ada, KRK, Kebangunan Rohani, Kristen, Atau Katolik, Selalu, Rame, Karena, Ada acara, Penyembuhan, Ada acara, Turunnya, Roh, Kudus, Yang, Kelihatan, Dalam tanda-tanda, Lahir, Seperti, Jatuh, Terlena, Atau, Pingsan, Karena, Kedatangan, Roh Kudus, Sudara-sudara, Mari kita lihat, Natal, Sebagai kelahiran, Tuhan kita, Yesus Kristus, Karena, Ia adalah Allah, Yang, Hadir, Dalam hati, Yang, Sederhana, Hati, Yang, Biasa, Hati, Yang, Mau, Melihat, Tuhan, Dalam, Damai, Dan, Kasih, Yang, Dinyatakan, Kepada, Kita, Karena, Karena, Hendaknya, Kita, Sungguh, Mau, Menyambut, Dia, Bukan, Karena, Sendiri, Merasa, Pantas, Untuk, Di, Selamatkan, Tapi, Karena, Ia, Sungguh, Berkenan, Kepada, Kita, Hendaklah, Kamu, Yakin, Akan, Jalan, Penyelamatan, Tuhan, Yang, Tidak, Mengandaikan, Usaha, Dan, Pembuatan, Baik, Manusia, Demikian, Bacaan, Pertama, Bacaan, Kedua, Dari, Paulus, Yang, Mengingatkan, Kita, Bukan, Karena, Kepantasan, Kita, Untuk, Diselamatkan, Tapi, Karena, Kita, Memang, Dikasihnya, Den, Secara, Luar, Biasa, Karena, Itulah, Natal, Hendaknya, Menunggukan, Semangat, Kita, Untuk, Mau, Mengikuti, Jalan, Penyelamatannya, Dalam, Tekun, Berbuat, Baik, Hidup, Secara, Bersungguh-sungguh, Berhati-hati, Dan, Bijaksana, Dalam, Hidup, Bacaan, Dari, Surat, Paulus, Kepada, Umat, Di, Titus, Kepada, Titus, Menasehati, Dia, Supaya, Rahmat Allah, Telah datang, Menyelamatkan, Semua orang, Rahmat itu, Mengajak kita, Meninggalkan, Kefasikan, Dan, Keinginan, Duniawi, Supaya, Kita hidup, Bijaksana, Adil, Dan, Beribadah, Dalam dunia, Sekarang ini, Dengan, Menantikan, Pengenapan, Pengharapan, Kita, Saudara-saudara yang terkasih, Saya baru sadar, Bahwa, Kita sungguh beruntung, Punya, Peringatan, Hari Ibu, Tanggal, 22 Desember yang lalu, Untuk Indonesia, Peringatan, Hari Ibunya, Adalah, 22 Desember, Saya baru, Mendapat, WA, Sekarang ini, Memang, Hidup, Jauh di mata, Asal dekat, Di WA, Banyak, Renungan-renungan, Yang bagus-bagus, Yang bisa kita terima, Satu renungan, Tentang, Peranan, Ibu, Kalau dibandingkan, Dengan, Bapak-bapak, Memang, Karya, Besar, Tidak ada, Justru, Kebanyakan, Karya, Yang kecil-kecil, Sederhana, Kalau anak sakit, Merawat, Sabar, Terutama juga, Dengan, Untuk pendidikan anak, Hanya, Ibulah, Yang bisa, Dan sering, Dengkelkan, Karena mengatakan, Hati-hati, Hati-hati, Hati-hati ya, Hanya, Ibulah yang mengingatkan, Jangan, Ini, Jangan, Saya masih ingat, Ibu saya, Mengatakan, Jangan, Ngutil, Ngutil, Itu kan, Bukan, Nyolong, Tapi, Meskipun, Ngutil, Itu, Tidak merugikan, Banyak, Tapi, Tetap, Mencuri, Ngutil, Kan, Mengambil, Sedikit, Dari, Yang banyak, Atau, Seperti, Ngambil, Kerupuk, Lima, Bilang, Tiga, Itu, Ngutil, Tetap, Ibu katakan, Jangan, Tidak boleh, Itu sudah, Mengarah ke, Yang jahat, Karena kamu, Menjadi rakus, Menjadi serakah, Hanya, Ibulah yang bisa mengatakan, Ayo, Ngalah, Ayo, Kamu, Jangan, Menyimpan, Hati, Benci, Atau, Kecewa, Atau, Hati, Pegel, Sehingga, Kamu, Mudah, Mengumpat, Hanya, Ibu, Yang mengingatkan, Kita, Untuk berlaku, Santun, Dan, Tidak berhati jahat, Merugikan, Orang lain, Kedatangan, Dan, Kelahiran, Tuhan, Kita, Yesus, Kristus, Kita, Rayakan, Secara, Sederhana, Dalam hati, Kita, Untuk, Seperti, Dia, Mau, Lahir, Sebagai, Seorang, Bayi, Yang, Besar, Lalu, Berkarya, Relah, Untuk, Memberikan, Kebenaran, Hidup, Dan, Kebaikan, Hidup, Tekun, Berbuat, Baik, Berani, Terat, Mengatasi, Melawan, Yang, Jahat, Dan, Bertekun, Setia, Sampai, Kita, Kita, Sungguh, Dapat, Berkata, Seperti, Tuhan, Yesus, Sudah, Selesai, Pada, Waktu, Ia, Menyerahkan, Nyawanya, Bagi, Kita, Mari, 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 Ikuti, Jalan, Tuhan, Dalam, Perayaan, Natal ini, Sebagai, Jalan, Untuk, Mau, Sungguh, Sungguh, Berkorban, Mau, Melayani, Dengan, Sungguh, Seperti, Ia, Telah, Memberikan, Dirinya, Bagi, Kita, Pada, Waktu, Pasca, Kita, Merayakan, Kebangkitannya, Karena, Ia, Mau, Menyerahkan, Diri, Untuk, Menyelamatkan, Kita, Dari, Kegelapan, Dan, Kesiasaan, Hidup, Karena, Dosa, Mari, Kita, Bersama, Saling, Mengucapkan, Selamat, Natal, Selamat, Membaharui, Hidup, Bertekun, Dalam, Hal, Yang, Baik, Dan, Benar, Dan, Berani, Untuk, Mengatasi, Yang, Jahat, Dalam, Masyarakat, Dengan, Ketekunan, Dan, Penyerahan, Diri, Amin.